Isu pemilihan presiden dikembalikan ke MPR menjadi sorotan seiring kembali bergulirnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ketua MPR, Bambang Susatyo membantah isu MPR telah memutuskan akan mengamandemen Undang-Undang 45 dan mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR. Bambang Susatyo mengatakan hingga kini MPR belum bersidang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. MPR baru sebatas mengumpulkan aspirasi publik dan tokoh-tokoh nasional atas konstitusi yang sedang berlaku. Sejauh ini MPR menerima tiga masukan yakni mengembalikan Undang-Undang Dasar pada versi pertama, penyempurnaan konstitusi, dan tetap pada Undang-Undang Dasar Amandemen keempat yang berlaku hingga kini. Kita juga sama-sama tahu bahwa perubahan atau amandemen itu harus melalui aturan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 37. Diusulkan oleh sepertiga, korumnya dua per tiga, dan seterusnya. Jadi yang saya sampaikan, atau kami sampaikan pimpinan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, jangan sampai ada lagi miskomunikasi, nggak pernah kita menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR. Belum, karena kita belum bersidang.